Mengenal gas detektor lebih jauh dan ada gas apa aja sih di dalamnya? Gas detektor dibagi menjadi tiga, yaitu ada portable, fixed system, dan juga transportable. Gas detektor portable. Gas detektor ini bentuknya kecil seperti handphone dan bisa dibawa kemana-mana. Digunakan di sekitar area pernafasan saat mendak melakukan kegiatan yang membutuhkan pendeteksian gas, seperti ke area sempit dan lubang galian. Fixed gas detektor. Gas detektor yang dipasang hanya di satu tempat dan tidak bisa berpindah-pindah. Transportable gas detektor. Gas detektor ini dapat dipindahkan dan biasanya digunakan di tempat-tempat yang area luas. Jenis-jenis gas detektor. Portable gas detektor ini dibagi menjadi dua, yaitu single dan multi. Single adalah gas detektor yang hanya bisa mendeteksi satu gas saja, sedangkan multi adalah gas detektor yang bisa mendeteksi lebih dari satu gas dan umumnya empat jenis gas dalam satu gas detektor. Selanjutnya adalah fixed gas detektor. Di dalam fixed ini ada beberapa jenis, yaitu sensor dan transmitter, sensor only, remote transmitter, sensor transmitter dengan display, dan juga controller. Transportable gas detektor dibagi menjadi dua, yaitu difusi dan pump. Contoh untuk gas detektor ini adalah regret dari Honeywell. Perbedaannya, pump dan difusi ini terletak pada bagian belakangnya. Untuk pump, ada bagian bulat putih di belakang gas detektor. Contoh gas detektor dan gas yang ada di dalamnya. Portable Di dalam gas detektor portable ada single dan multi. Contoh untuk gas detektor yang single adalah BW Solo dari Honeywell. Gas detektor ini bisa mendeteksi gas CO, O2, dan H2S. Namun kita hanya bisa memilih satu gas saja untuk satu gas detektor. Untuk gas portable multi, contohnya adalah Honeywell BW Max XT2. Gas yang dideteksi bisa O2, H2S, CO, dan Constable Gas. Keempat gas ini bisa dideteksi dengan hanya satu penggunaan gas detektor. Selanjutnya ada fixed system. Dibagi menjadi dua, yaitu ada display dan non-display. Untuk contoh displaynya ada MK dan MK3 transmitter. Dan untuk contoh non-displaynya ada Zareba Sense Point dari Honeywell. Contoh gas di dalam industri. Contoh jenis gas di dalam industri. O2 untuk ruangan sempit. H2S geothermal. CO2 industri metallurgi. LIL untuk pembensin. NH3 untuk industri pupuk. H2 industri aki. CL2 industri air. PH3 fumigasi. CLO2 industri tekstil. NO industri perminyakan. Dan NO2 pengecoran logam. Oksigen. Oksigen adalah komponen penyusun udara. Komposisi oksigen di udara mencapai 20% dari volume udara. Ciri-ciri oksigen adalah tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak memiliki rasa. Kekurangan oksigen yaitu ketika konsentrasi oksigen di udara di bawah angka 19,5%. Sedangkan kelebihan oksigen di udara adalah ketika oksigen melebihi 23,5%. Contoh-contoh ruang terbatas yang membutuhkan pendeteksian oksigen yaitu tangki, bejana transport, katel pemanas, saluran air kotor di bawah tanah, bak, tungku pembakaran, jaringan pipa, terowongan bawah tanah, saluran udara, dan galian yang dalamnya lebih dari 1,5 meter. Bahaya confined space dapat menyebabkan Hidrogen sulfida atau H2S adalah gas yang tidak berwarna, beracun, mudah terbakar, dan berbau seperti telur busuk. Gas ini dapat timbul dari aktivitas biologis ketika bakteri mengurai bahan organik dalam keadaan tanpa oksigen atau aktivitas anaerobik. Gas hidrogen sulfida ini juga muncul pada gas yang timbul dari aktivitas gunung berapi dan juga gas alam. Kegiatan industri yang dapat menghasilkan gas ini antara lain pengeboran sumur migas, penyulingan atau pengelolaan migas, pertambangan bawah tanah, laboratorium komersil, pabrik petrokimia, pabrik pengelolaan belerang, pabrik pengelolaan kertas, dan geotermal. Karbon monoksida Gas ini adalah gas yang tidak berbau, tidak berasa, dan juga tidak berwarna. Ia terdiri dari satu atom karbon yang secara kovalen berikatan dengan satu atom oksigen. Karbon monoksida dapat mencemari lingkungan karena gas ini berasal dari sisa pembakaran mesin, baik mesin pabrik ataupun mesin kendaraan. Pada industri metalurgi, karbon monoksida digunakan untuk memulihkan tingkat kemurnian nikel. Selain itu, karbon monoksida ini juga digunakan untuk mendapatkan bubuk logam dengan tingkat kemurnian yang tinggi. Segitu dulu untuk penjelasan video kali ini. Untuk kalian yang ingin tahu lebih lanjut, silakan konsultasikan salah gas detektor dan kebutuhan kalian dengan menghubungi ke nomor whatsapp berikut ini. Feel free ya untuk kalian yang ingin tahu lebih lanjut tentang gas detektor apa yang cocok untuk industri kalian. Semoga video ini bermanfaat. Thank you for watching. Terima kasih telah menonton!